assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli step down ini kalau nggak salah harganya 14.000 linknya bisa kalian lihat di link pembelian ini saya beli dua karena saya ingin coba paralel satu lagi of media Headsing Oke Headsing nya saya pasang dahulu seperti ini saja posisinya ini step down 5 ampere kalau nggak salah nanti kita coba saja oke Tidak menyentuh gering sedikit ini ada stikernya bro cara pasang Headsing ya Oke seperti ini saja ini akan saya coba paralel Apakah bisa karena banyak permintaan untuk memparalel saya rapikan dahulu ke Sampir saya lupa saya menggunakan modul XL4015 tab down kemudian di outputnya saya beri dioda di output positif anoda katoda dioda 10 ampere ini juga anoda katoda saya beri saklar saya ingin membuat percobaan nanti kalian perhatikan saja Oke saya juga baru mencoba sistem ini saya cek dahulu oke di sini saya tidak membahas spesifikasi dari modul ini bisa kalian lihat videonya di sini saya sudah bahas lengkap ini saya menggunakan tegangan 15 volt inputnya sudah saya gabung ini positifnya ini negatifnya oke saya nyalakan ini saya nyalakan ini outputnya sudah saya gabung saya nyalakan outputnya paling kecil ini saya nyalakan yang atas hai 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 terbaca Oke saya coba set saya naikkan lihat indikator sudah mulai menyala sudah mulai naik belum terbaca karena ada diodanya oke saya naikkan aja Oh negatifnya belum terhubung sorry katiknya sudah tujuh Hai dia akan saya atur di 12 volt saja karena nanti akan saya coba balt 12 saya buat persis di 12 Hai dianggap 12 Oke saya matikan 0 kalian lihat indikator belum menyala saya hubungkan yang ini terbaca 0,98 saya naikkan saya buat 12 juga dikator sudah mulai menyala saya buat persis dahulu karena ini saya masih mencoba tapi saya kira beda-beda sedikit tidak masalah karena sudah ada pengaman diodanya saya buat di 12 pas saja yang anggap saja pas 12 oke ini yang nyala saya matikan oke kemudian saya coba yang ini 12 11,99 kalian lihat terbaca oke saya coba gabung Bismillah ya tidak masalah sepertinya bisa kemudian untuk membuktikannya saya ukur suhunya saya ukur suhunya saja saya matikan dahulu saya ukur suhunya di sini saja oke kemudian bebannya balik saja terlihat bro saya akan mengaktifkan modul ini dahulu berdasarkan suhu saja saya akan mengaktifkan modul ini dahulu berdasarkan suhu saja saya nyalakan 12 volt ini masing-masing 10 Watt saya nyalakan kemudian saya tambah beban sedikit drop oke akan saya coba paralel apakah naik kalau naik artinya paralel berjalan saya coba dahulu benar naik oke akan saya coba sampai maksimum dahulu coba berapa ini tuh 234567 70 Watt ini kira-kira 4 Ampere suhunya langsung eh tegangannya langsung drop oke saya biarkan dahulu sampai suhu maksimum berapa kita lihat modul yang ini ini pasti panas ini sudah mulai panas ini masih hangat oke saya biarkan dahulu sampai suhu maksimum oke setelah satu setengah jam kurang lebih saya coba ini semua komponen panas termasuk saklarnya ini panas sekali apalagi diodanya saklarnya saja sudah tidak sanggup saya pegang dan kesimpulan pertama kalau kalian ingin mencari modul XL4015 cari yang ada hatching nya karena banyak di pasaran tidak termasuk hatching nya jadi sangat pengaruh sekali bila tanpa hatching ini sudah tidak sanggup ini sekitar 4 Ampere ini sanggup kemudian negatifnya ini tidak saya pasang karena sama dengan negatif output jadi saya gabung semua negatifnya oke akan saya coba aktifkan modul yang ini ini sama sekali tidak panas karena belum digunakan oke bila suhunya turun kita aktifkan modul ini artinya modul step down dapat diparalel oke kita buktikan saja saya menyalakan buat tegangannya kita lihat dahulu kalian lihat terbaca tegangannya 10,24 harusnya 12 ini drop oke saya menyalakan naik artinya bekerja ini oke kita tunggu apakah suhunya turun oke saya diamkan dahulu kalian lihat baru 3 menit suhu sudah mulai turun oke saya diamkan lagi oke bro setelah 1 jam kira-kira dioda suhu benar-benar bisa turun artinya kerjanya dibagi ingat ini memang benar-benar ide saya artinya benar-benar baru mencoba bila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya mohon masukannya jadi saya gunakan dioda artinya dengan adanya dioda modul tidak akan menjadi beban hanya saja bila tegangan yang berbeda yang satu tidak akan bekerja karena tegangannya kurang seperti ini saya nyalakan tegangan di 10,7 10,6 jadi bila salah satu modul tegangannya di bawah 10,6 pasti tidak bekerja secara teori dan tidak perlu saya coba saya yakin seperti itu cara kerjanya sekali lagi bila ini salah caranya saya mohon maaf dan saya minta masukannya prinsipnya ini bekerja di paralel ingat ini saya coba pada step down untuk step up saya belum mencoba kemudian oh iya satu lagi jangan lupa bila kalian mencari modul cari yang ada headsingnya seperti ini untuk ini saya beli di salah satu toko bisa kalian lihat pada deskripsi oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati